Kunjungan kerja saya di Sumba, kemarin di Sumba Tengah kita menyiapkan agar tahun depan Sumba Tengah itu minimal habis panen padi dia harus tanam jagung dua kali, panen dua kali sekitar 5.000 hektare. Sudah disiapkan, kita desain airnya, desain benihnya, pupuk, sehingga tahun depan kita sudah bisa tanam itu. Tadi saya lewat dari Selatan, saya sudah siapkan, saya lihat Selatan ini subur luar biasa. Airnya banyak, tapi tidak ada yang panen pada musim ini. Tahun depan saya siapkan anggaran, nanti saya minta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, jadi jangan cuma provinsi saja yang menderita, Kabupaten juga ikut menderita. Saya tidak mau nanti Pak Bupati, Selatan ini taruh tim khusus bersama provinsi, sehingga bulan seperti ini kalau kita datang panen sepanjang, Selatan ini akan panen jagung. Jalan seluruh, mulai dari Terimbang sampai Masong ini semua beres toh? Nah beres, aman berarti. Nah tinggal bagaimana kalau jalan sudah beres, makannya harus beres. Jagung, kita akan punya pabrik pakan ternak di Pulau Sumba ini yang ditempatkan di Sumba Tengah. Pabrik pakan ternak untuk babi. Sehingga seluruh jagung kalau panen jual akan bisa langsung diserap oleh pabrik pakan ternak. Setelah itu, piara babi, pakan ternaknya tidak jauh-jauh lagi dari mana-mana. Dari Pulau Sumba saja, sudah ada pabrik pakan ternak. Dan kita siapkan babi untuk masyarakat. Dari jual jagung, boleh beli babi, boleh beli sapi, boleh beli kerbau, kecuali kuda jangan. Kuda pakai uang yang lain saja, jangan dari jagung. Nah karena kuda untuk mau, adu katanya, kecuali kuda, sotok kuda ada boleh. Saya kira orang Sumba itu binatangnya berapa? Tiga ya. Kuda, apa lagi? Apa lagi? Kerbau, terus? Babi. Yang lainnya? Sayur. Luar biasa, berarti kuda, terbau, babi. Pemakan babi nomor satu, babi tidak ada. Ini, tidak boleh begitu. Babi harus di Sumba Timur ini, kalau ditanya Sumba Timur ada babi berapa? Babi ada 500 ribu ekor babi di Sumba Timur. Ada tidak, kira-kira sekarang? Ya, mati semua tau? Jadi kita siapkan, sebelum mati pun tidak sampai 500 ribu. Sebelum mati, mati paling banyak 100 ribu paling banyak. Jadi kita siapkan ke depan babi, kita siapkan lagi pembangun kembali. Kita kemarin kena, bukan saja corona, tetapi juga virus Afrika, ISF. Kita juga melanda kita. Yang kita harus bangun kembali, babi kita. Pertanakan babi kita siapkan dengan baik. Kalau kita sudah punya pakan ternak, punya jagung, maka jagungnya dijual, beli babi, dan pakan ternak sekaligus, sehingga kita sudah gampang piara babi kita dengan baik. Kemarin saya cek di Manggarai, dalam tempoh 8 bulan, 90 kilo babi itu. Jadi saya mau babi model kebegitu yang ada yang kita piara. 8 bulan dia jual, 90 kilo babinya. Nah ini kita siapkan ke depan, sehingga kita punya peternakan-peternakan yang baik, masyarakat akan memegang babi-babi yang luar biasa besar. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan keindahan buat Sumba. Dimanapun kita pergi, pasti tempat itu indah. Tadi kami lewat, dulunya pelatang kampanye kan datang malam-malam, jadi tidak sempat melihat keindahannya. Kalau sekarang kita bisa lihat, indah luar biasa. Bekas penjajahan dari Bapak, apa namanya, Umbu Lukas Keborang masih saya lihat. Ya, itu pasti dulu dia main kejahatan terus, maka orang tanam itu. Pasti pukul-pukul orang di sini-sini, maka jambu-jambu mete saya lihat masih ada, walaupun sudah tua seperti Pak Lukas Keborang. Kita perlu membangun kembali, supaya itu luar biasa tepuk tangan buat Pak Lukas Keborang. Dia jahat, tapi buat kebaikan. Karena itu kita ingin membangun kembali, menyiapkan kembali, pertanian, perkubunan, peternakan di selatan ini. Jadi, jalannya sudah jadi, pasti orang akan ramai datang di selatan. Tempatnya indah dan airnya banyak. Kalau kita pergi ke tempat lain, di Pulau Timur, Pulau Sabu, Rote, Alor, Lembata, jarang ketemu air. Tapi kalau lewat dari Sumba, bagian selatan, di mana-mana ada air, tapi tidak ada yang tanam jagung apapun. Ada 1-2 meter ada yang tanam. Kita mau ke depan itu ribuan hektare. Ribuan hektare. Tadi Pak Bupati sudah bilang ada ribuan di sini, seribu bisa ada seribu, berarti ada sekitar 9-11 ribu hektare di selatan bisa kita tanam. Dan itu benihnya datang dari pemerintah. Benih datang dari pemerintah, pupuk datang dari pemerintah. Kita bisa olah, tolak tanah dari pemerintah. Baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi. Kita siapkan betul. Sehingga kebangkitan kemiskinan di Sumba harus kita hapus. Karena di Sumba itu, Pulau Sumba dan ujung ke ujung, kalau gubernur buka, Kabupaten Termiskin, CNTT, nomor 1, Sumba Tengah. Pasti. Nomor 2, lari dulu di Sabu sebentar. Nampaknya langis, Sumba lagi. Nomor 2, Sumba. Timur atau Sumba Barat lah itu. Nomor 2. Nomor 3, Sumba. Nomor lagi 4, lagi Sumba. Jadi sampai Sumba, Sumba. Nanti berdipikin Timur. Apabila dari Sumba, dia menuju Timur. Sama. Nah, dua pulau besar ini, sekarang di dalam pengawasan gubernur. Harus. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi kita harus menyelamatkan pulau ini. dari, apa namanya, standar kemiskinan. Jadi kalau saya bilang Bapak Bupati, nanti ada perda atau apa, pergu, perda, atau peraturan Bupati, yang boleh pukul gong, kalau bawa kerbau itu, harus dia piara sendiri. Kalau utang baru dia pukul gong, kita tangkap dia. Tidak boleh. Boleh pukul gong. Ini namanya kan kita juga, jalan masih tunjuk kita, ini kan hodeng itu perlu. Tapi punya sendiri. Jang hodeng, utang dulu berhodeng. Ini kan tidak baik. Ini ada di tempat lain, bukan di Sumba Timur. Di tempat lain. Di tempat lain. Nah, ini saya ingin ke depan kita begitu. Kita perlu juga menjaga budaya kita. Tapi budaya itu tidak boleh memiskinkan kita. Kan kita punya demo yang, itu kan orang gagah, jalan bawa barang itu, karena itu piara banyak. Betul atau tidak? Betul. Pihara banyak. Jadi dulu sombong ke jalan di mana-mana. Kita sekarang tidak ada tapi mau sombong. Nah, ini yang kita merubah. Kita merubah kembali. Jadikan kita kemana-mana sombong. Bawa kerbau, tanduk beser-beser, banyak-banyak, kan memang kami yang biar ini kerbau. Jangan pas mau mulai, baru mulai OOV-OOV, pinjang kirikan, pinjang kirikan, supaya mau dapat pukul gong itu. Itu di kampung saya. Kalau kampung saya begitu. Jadi kalau mama lihat dulu, orang sudah banyak, ada kematian, orang sudah banyak, dia bawa gong, pukul. Dia tarik itu kerbau, kita hanya tanya. Coba cek dulu, orang utang berapa banyak itu. Saya bapak begitu juga. Walaupun brio sudah almarhum, tapi dulu saya bilang, bapak, kenapa lu tidak ke sekolah saya itu uang? Lu pik bawa itu barang. Kita tidak ada uang. Saya mau sekolah tidak bisa. Dia bilang, ini keluarga. Memang benar juga. Tapi keluarga itu sebaiknya jangan utang. Jadi saya bilang, sejak saya sudah uang, saya bilang tidak bisa. Saya harus antar kasih kamu, umpama sapi, kamu tidak boleh balas saya dengan sapi. Karena saya lebih banyak uang dari kamu. Nanti kalau umpama satu saat, saya sudah menderita, nah baru kau bantu saya. Sekarang kau bawa pun tidak ada guna. Kalau bawa satu 10 ribu ekor pun, baru berguna bagi saya. Kalau bawa 10 ekor kerbau yang tanduk besar-besar, baru tidak berguna bagi saya. Jadi tidak ada guna pemberian itu. Nah ini maksud saya, kita mulai membangun kembali budaya Sumba. Yang gagah itu loh. Orang pahlawan semua Sumba itu. Lihat. Para kita taruh di sini, gagah betul. Tapi kerja betul. Supaya ada harta di rumah. Jadi jangan pegang begini, harta di rumah banyak. Nah begitu. Jadi jangan tarik begini, harta tidak ada di belakang. Bahaya kita sebut. Ini karena itu saya sungguh-sungguh untuk datang. Dan saya sudah bilang, traktor akan saya kirim. Saya akan kirim traktor pulau Sumba. Bikin habis tanah kosong semua. Tidak ada rusak. Ini tugas saya sebagai gubernur. Bapak Mama sudah pilih saya. Tugas saya sebagai gubernur, mesejahterakan rakyat. Ini tugasnya. Karena itu saya jalan keliling. Nanti datang lagi, bukan cuma hari ini. Tahun depan saya akan datang lagi, saya lihat. Kalau tidak panen, nomor satu yang dapat palungku bupati. Pak Gedeon masih ada, tidak? Tahun depan. Oh, sesuai. Berarti yang baru yang dapat. Kalau tidak jadi. Kepala Dinas Pertanian. Mana Kepala Dinas Pertanian? Nanti saya bilang jangan ganti kamu dulu. Nanti Pak Bupati tolong bilang yang ganti itu, tolong jangan ganti dulu. Supaya ini, pertanian di selatan ya. Kita jago, sebelum tutup tahun ini, saya sudah punya data selatan berapa, lewa berapa, di yang lain-lain berapa semua. Yang ada air. Kita bukan. Yang ada air untuk kita tanam pada saat habis panen, musim, Maret, selesai, atau April selesai panen. Nah itu kita sudah mulai sudah. Tanam. Jadi seluruh yang ada air, siapkan traktor, siapkan benih, siapkan semuanya, kita tanam. Dan kita siapkan batul itu. Terima kasih.